Intro Masak apa ya hari ini? Terkadang kita bingung, masak apa dan makan apa hari ini? Nah, bagaimana kalau hari ini kita mencoba satu menu baru namanya chicken wrap? Chicken wrap sangat mudah, singkat, sehat, tapi ternyata harganya cukup murah loh kalau kita bikin sendiri. Di luaran harga chicken wrap itu biasanya di atas Rp70.000. Dengan harga yang sama, kita bisa bikin 2-3 porsi chicken wrap. Yuk kita persiapkan bahan-bahan pembuatan chicken wrap. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan kulit tortilla. Kulit tortilla ini hadir dalam berbagai macam ukuran, mulai dari 15 cm bahkan yang besar hingga 30 cm. Kulit tortilla ini bisa terdiri atau dibuat dari berbagai macam bahan. Umumnya adalah berasal dari tepung biasa atau juga bisa dari tepung gandum. Satu helai dari kulit tortilla biasanya mengandung kurang lebih 90-100 kalori. Selanjutnya, bahan yang kedua yang tidak kalah penting adalah ayam tentu saja. Nah, ayam yang kita gunakan adalah ayam filet. Nah, ayam filet biasanya dianjurkan kurang lebih dalam satu porsi kita menggunakan 40 gram ayam filet. Ayam filet tadi kita potong kecil-kecil dan kita tumis dengan 1 sendok teh minyak. Tentu saja minyak yang sehat ya. Nah, penggunaan ayam ini dengan penambahan 1 sendok teh minyak mengandung kurang lebih 100 kalori. Ketika kita mau bervariasi atau membuat variasi yang lain, kita bisa menambahkan contohnya ham, udang, atau juga bisa sosis. Bahan yang berikutnya adalah sayur-sayuran yang menambah segi sehat dari sebuah chicken wrap. Yang pertama adalah sayuran hijau. Sayuran hijau yang kita gunakan hari ini adalah selada. Selada atau sayuran hijau lain adalah sayuran yang ternyata sangat rendah sekali kandungan kalorinya. Selada ini bisa kita ganti dengan letus yang sama-sama tinggi atas kandungan zat besi, asam folat, vitamin C, dan juga kalsium. Setiap sayuran dengan warna yang berbeda memiliki kandungan zat gisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dianjurkan kita mengkombinasikan warna-warna dari sayuran yang kita gunakan. Berikutnya adalah warna merah. Dari mana? Tentu saja dari tomat. Tomat adalah sayur yang sangat mudah dan sangat murah kita gunakan sehari-hari. Warna merah dalam tomat ini ternyata mengandung banyak beta-karotin. Yang sangat sehat untuk kesehatan mata dan juga kesehatan tubuh kita secara langsung. Nah, tomat ini bisa kita gantikan juga dengan sayuran lain. Misalnya seperti wortel yang berwarna merah ke orangean ini. Sama-sama loh kandungannya dari kedua bahan ini. Berikutnya, kita bisa tambahkan sayuran yang berwarna dasar putih. Hari ini saya menggunakan bawang bombay. Ternyata dalam bawang bombay mengandung zat gisi yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yaitu lignat dan juga serat yang sangat tinggi pada bawang bombay ini. Penggunaan bawang bombay bisa kita ganti dengan penggunaan sayuran lain yang berwarna putih. Contohnya adalah holl. Selanjutnya adalah sayur yang berwarna kuning. Warna kuning kita bisa dapatkan dari sayur contohnya seperti jagung. Sayuran yang berwarna kuning ternyata banyak mengandung likopen. Likopen ini tentu saja kita tahu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Penggunaan jagung bisa kita gantikan juga dengan bahan makanan lain yang berwarna kuning. Contohnya paprika kuning. Yang menarik adalah dari berbagai sayuran yang kita gunakan, pada 100 gramnya ternyata hanya mengandung kurang lebih 25 kalori saja loh. Dan itu ternyata sangat mencukupi kebutuhan kalori kita kurang lebih 1 per 3 dari total kebutuhan serat dalam satu harinya. Hal lain yang bisa kita tambahkan untuk memberikan rasa yang lebih enak adalah telur. Telur ini biasanya kita gunakan setengah sampai satu butir telur. Dan tentu saja disarankan dalam bentuk yang sudah direbus. Telur yang sudah direbus kita gunakan sebanyak setengah dan kalorinya ternyata hanya 60 kalori saja. Apabila pemirsa sekalian mau dalam bentuk yang lain, contohnya di bentuk dadar boleh saja, tapi ingat terjadi penambahan kalori. Berikutnya yang kita bisa tambahkan untuk meningkatkan kita rasa dari chicken wrap adalah keju. Dalam satu blok keju berukuran 1 cm, ternyata hanya mengandung kurang lebih 15 kalori. Jadi saya sarankan mungkin kita bisa menggunakan kurang lebih 4 blok keju ini. Bisa juga pemirsa menggantikan penggunaan keju dengan menggunakan keju slice. Dalam satu slice keju ini setara dengan 4 blok dari keju yang kita gunakan. Sama kalorinya sebanyak 60 kilokalori. Dan terakhir dan juga penting, kita memadukan penggunaan mayonaise dengan penambahan saus tomat atau saus sambal sesuai dengan selera Anda. Nah pemirsa, itulah bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat chicken wrap. Yuk kita segera mulai! Yang pertama kita masukkan bahan-bahannya dulu. Nah, setelah bahannya terkumpul semua, akan kita lakukan pengadukan. Pengadukan ini berguna untuk mencampur rasa, sehingga kita bisa mendapatkan seluruh rasa dari chicken wrap ini. Ketika Anda merasa kurang pemberian bumbu, mungkin kita bisa menambahkan minyak yang sehat. Contohnya penambahan minyak zaitun juga bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi deh chicken wrap ala hidup sehat. Kalau gitu, kapan nih kita sama-sama mencoba membuat chicken wrap sendiri? Dalam satu porsi chicken wrap yang kita buat hari ini, ternyata hanya mengandung kurang lebih 200 kalori. Jadi aman untuk kita gunakan sebagai makan pagi ataupun makan siang. Dengan serat yang sangat tinggi dan juga protein, juga lemak yang sehat buat kita semuanya. Chicken wrap ala hidup sehat plus. Bersama saya, Dr. Ferawati Sudharma, MGC SPGK. Saya, Dr. Ferawati Sudharma, MGC SPGK.